Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita selanjutnya. Jisan Kurniawan termotivasi untuk membenahi Lili Tengah Persuja Jakarta yang sepanjang putaran pertama BRI IJ 1 musim 2021 per 2022 kerap di kritik lantaran minim kreatifitas. Jisan adalah pemain gelandang bertahan baru yang dibeli persuja dari AHH APS 1. Jisan sempat memberikan tanggapan mengenai banyaknya kritik dari Jatmania tentang Lili Tengah Persuja. Pemain berusia 25 tahun tersebut mengaku telah meminta masukan pada sejumlah pemain persuja yang menempatkan positif gelandang. Jumlah juga memaksimalkan perannya di putaran kekuan nanti. Kalau buat Jisan Kurniawan tersebut menjadi motivasi tersendiri. Semarin juga mau di lapangan atau di luar lapangan juga sering nodol sama pemain gelandang yang lain. Terutama juga sering nodol meminta masukan tentang dunia, kata Jisan. Selain itu Jisan juga bercerita bahwa judulnya telah mendapatkan sujumlah masukan dari pelatih persuja. Angelo Alessio mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang pemain gelandang bertahan. Di sesi latihan pun juga sama coach Angelo sudah pengenalan berlatih menjadi midfielder. Menyerang, bertahan, seperti itu. Jadi intinya ini sebagai motivasi, ujar dia. Kendati demukian, Jisan mengaku dulu mendapatkan tugas khusus dari Angelo. Di tiga sesi latihan yang telah dijalani, Jisan baru tahap pengenalan dan pemulihan kebugaran fisik. Sejauh ini belum ada tugas khusus yang diberikan coach Angelo. Ini baru tiga kali berlatih. Kemarin baru latihan ball position, pengenalan dan pemulihan kondisi kebugaran fisik, kata dia. Selain itu Jisan optimistis dirinya bisa merebut posisi utama di squad Persija. Kerja keras adalah kunci utama bagi Jisan untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Angelo. Optimist bisa jadi starter, selalu optimistis. Intinya setiap latihan Jisan bakal kerja keras dan urusan main atau tidak itu nanti Jisan serahkan kepada tim pelatih, kata dia. Yang jelas optimistis dan setiap latihan berikan yang terbaik. Pemain baru Persija Jakarta, Jisan punyawan mengaku tidak kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan para pemain macan kemayoran. Setelah tiga kali mengikuti sesi latihan, Jisan merasa tidak ada kendala berarti dalam beradaptasi. Sebab dirinya telah mengenal kecilan pemain persija, salah satunya notri persiawan. Demikian disampaikan gelandang bertahan Indonesia 25 tahun tersebut saat konferensi persisual. Senin, tanggal 20 Desember 2021. Awal-awal latihan tidak ada kendala karena sebelumnya juga tidak kenal dengan beberapa pemain, terlebih dahulu sudah pernah ketemu walau bukan satu-satunya. Juga pernah satu tim sama Bang Mofri, diri junior kita bareng-bareng, kata dia. Intinya untuk adaptasi tidak terlalu sulit buat Usan, lancar saja, ini Usan. Usan juga mengungkapkan rasa bangganya bisa bergabung dengan klub ketayangan warga kota Jakarta. Kedepan dia bakal bekerja keras agar tidak mengecewakan keputusan persija membeli dirinya. Intinya bangga bisa gabung dengan persija dan pasti ke depan juga semoga bisa memberikan kontribusi besar kepada persija. Kerja teras terus setiap latihan dan semoga bisa mendapatkan kepercayaan untuk bermain di persija, kata dia.